Kompas TV, independen, terpercaya. Halo selamat pagi, saudara apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat. Senang sekali saya Wafiq Aziza bisa kembali punya Pak Anda dalam Sapa Sul Selikompas TV, independen, terpercaya. Saudara, Ramadan sudah berada di bagian akhir dan kini saatnya mensucikan diri dengan menunaikan sakat termasuk sakat fitrah. Selain di masjid-masjid, pembayaran sakat saat ini bisa dilakukan di beberapa lembaga penghimpun sakat termasuk yang ditunjuk oleh pemerintah yakni Badan Ambil Sakat Nasional. Lantas seperti apa sebenarnya perintah sakat fitrah ini dan bagaimana pendistribusian sakat kepada penerima manfaat? Hal ini akan kita bahas bersama dengan dua narasumber kami yang sudah berada di Studio Kompas TV Biro Makassar. Kita akan sampai yang pertama ada Bapak Ashar Tamanggong, Ketua Basnas Makassar, sekaligus juga dikenal sebagai Mubalik. Selamat pagi Pak Ashar. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, salam sehat ya Pak Ashar. Alhamdulillah. Baik, selain Pak Ashar juga ada Bapak Jurlan M. Saho AS, Wakil Ketua Basnas Makassar. Selamat pagi Pak Jurlan. Selamat pagi, Assalamualaikum, Pak Mirsa. Waalaikumsalam. Baik, kita akan membahas Pak terkait dengan sakat fitrah di mana tidak lama lagi kita akan bersama-sama masuk begitu di hari kemenangan. Namun sebelum itu yang wajib ditunaikan adalah sakat fitrah. Namun sebelum membahas lebih jauh terkait dengan sakat fitrah, kita juga ingin mengedukasi kepada publik dan juga pemirsa di rumah terkait dengan bagaimana sebenarnya peran dan fungsi dari Badan Amil Sakat Nasional. Saya ke Pak Ashar lebih dahulu. Bisa dijelaskan Pak secara singkat seperti apa peran? Jadi, Basnas itu atau Badan Amil Sakat Nasional itu adalah organisasi pemerintah non-struktural yang memang ditugasi oleh negara untuk mengkomandoi penghimpunan, pengelolaan, pemberdayaan zakat. Jadi, Basnas yang menjadi motornya. Kemudian kita membentuk UPZ-UPZ di masjid-masjid, di kantor-kantor yang semua itu muaranya ke Basnas. Jadi, kita istilahnya mengkoordinir. Termasuk LAS, lembaga Amil Sakat, itu juga dalam di bawah supervisi Basnas. Jadi, karena kita ingin gerakan berzakat ini menjadi sentral, sehingga penanganan kaum du'afa itu bisa lebih cepat teratasi. Baik, sistemnya sudah terstruktur begitu ya Pak Ashar. Nah, bisa dijelaskan juga Pak terkait dengan bagaimana sebenarnya perintah menaikkan zakat yang tergandung dalam Al-Quran. Jadi, yang banyak orang bukan salah paham, tapi belum terlalu paham bahwa dikiranya zakat itu sekedar kewajiban. Padahal, zakat itu kedudukannya rukun. Jadi, di atasnya wajib. Kalau wajib ditinggal, itu satu ibadah itu sah. Tapi, misalnya kalau sholat tinggal wajib, berarti dia sah sholatnya, tapi sujud sawi. Haji, lewat wajibnya, tidak dilakukan satu wajib, itu hajinya sah, tapi dia bayar dam. Tapi, kalau rukun, rukun sholat dia tinggalkan, sholatnya tidak sah. Rukun haji dia tinggalkan, hajinya tidak sah. Maka, kalau rukun Islam dia tinggalkan, bukan lagi berdosa, tapi Islamnya yang tidak sah. Jadi, kepada kaum muslimin yang bersarat untuk berzakat, jangan main-main dengan zakat. Karena, bukan sekedar berdosa, tapi Islamnya memang yang tidak sah. Karena, meninggalkan salah satu dari lima rukun Islam itu. Baik, jadi, garis besarnya adalah jangan main-main dengan zakat ya, Pak Ashar. Kemudian, terkait dengan zakat di bulan Suci Ramadan ini, saya ke Pak Jurlan. Pak Jurlan, sejauh ini, selama bulan Suci Ramadan, bagaimana kemudian antusias dari masyarakat di kota Makassar dalam menyeluruhkan zakatnya yang Anda lihat, Pak? Ya, jadi kalau sebetulnya antusias masyarakat untuk meluarkan zakatnya, khususnya zakat fitrah, itu memang dari tahun ke tahun kelihatannya mereka punya kesadaran ya, ini khusus zakat fitrah. Nah, karena mereka tahu bahwa zakat fitrah ini kan merupakan bagian dari ibadah puasa yang harus kita keluarkan, nah, sekaligus untuk mensucikan diri. Jadi, makanya Pak Ketua tadi mengertakan, tidak boleh kita memahami, karena betul kita sudah disucikan di bulan Suci Ramadan dengan dosa yang sudah lalu itu, betul-betul keluar sebagai fitrah, seperti bayi yang lahir dari ibunya. Nah, tetapi ketika dia tidak bersakat, utamanya fitrah ini tentu akan terhalang itu. Nah, kalau dia misalnya sakat harta, yang mungkin juga di bulan Ramadan ini juga cukup antusias masyarakat, ini juga kan namanya pembersih. Ya, jadi kalau dia tidak keluarkan sakat hartanya ini, berarti dia menjadi mengotori harta bendanya yang tertinggal itu, dan begitu ya tadi Pak Ketua bilang, dia tidak tunaikan, seketika itu juga berarti begitu selesai puasa, ya kembali kotor, karena dia makan hartanya yang masih kotor itu, ya, dan sangat berpengaruh pada kehidupannya. Utamanya ketika dia mau berdoa, tentu doanya masih berhalang, karena makan yang kokotor tadi itu. Baik, jadi yang paling penting untuk ditekankan kepada umat muslim, bahwa jangan lupa untuk menyalurkan sakat ya Pak. Jangan sampai lupa lewat tanggalnya. Baik, saya kemudian ke Pak Ashar, bisa jelaskan juga Pak, umat muslim siapa saja kemudian yang wajib menunaikan sakat dan tidak Pak. Jadi khusus untuk zakat fitrah, itu syaratnya ada dua. Yang pertama, yang bertemu dua bulan. Jadi dia bertemu di bulan Ramadan dan ketemu bulan sawal. Jadi kalau akhir Ramadan selesai dan masuk malam lebaran, maka itu sudah wajib kena. Tapi sunnahnya boleh dibayar di akhir Ramadan. Kan lima hukum membayar zakat fitrah, kata para ulama, yang pertama mubah, itu mulai satu Ramadan. Yang kedua sunnah di akhir Ramadan. Ketiga wajib di malam takbiran sampai sebelum khatib naik mimbar. Keempat makruh, ada yang mengatakan haram, yaitu sesudah idul fitri sampai matahari terbenam. Yang kelima haram, ini semua sepakat ulama bahwa haram bayar zakat fitrah kalau sudah matahari terbenam di hari raya idul fitri. Jadi apa yang dikeluarkan itu tinggal menjadi sedekah biasa. Jadi kalau dia bertemu akhir Ramadan dan masuk sawal, maka wajib baginya bayar zakat. Yang kedua syaratnya adalah dia memiliki kelebihan makanan dari yang dia masak. Jadi kalau orang miskin sekalipun, tapi malam takbiran ada berasnya lima liter, berarti bisa keluarkan empat liter, makan satu liter. Itu jadi zakat fitrah itu zakat badan, zakat makanan, orang yang badannya masih bergerak malam takbiran berarti kena wajib. Kemudian yang ada kelebihan makanannya. Nah itu, jadi zakatnya badan, membersihkan badan, dan zakatnya makanan pokok kita. Baik itu kemudian syarat-syarat ya Pak E dalam mendenaikan zakat. Jadi jangan tunggu kaya kalau untuk zakat fitrah. Siapa saja, yang penting dia hidup dan ada kelebihan makanan. Sehingga kami anjurkan kepada UPZ, untuk warga miskin yang menurut kita tidak pernah bayar zakat fitrah karena tidak cukup berasnya, itu dipanggil lebih awal, dipanggil. Jadi misalnya ada satu keluarga, dia lima orang, itu kalau empat liter per orang kan berarti dia 20 liter. Jadi amil di masjid, panggil, kemudian kalau pembagiannya misalnya rata-rata 10 liter, maka sampai di masjid dia dikasih 30 liter. Sesudah dia terima 30 liter, begitu orang miskin terima itu zakat fitrah, maka status zakat fitrah berubah menjadi beras biasa. Milik penuh si miskin. Karena milik penuh si miskin, silakan si miskin bersakat lagi 20 liter. Sehingga tetap yang dia bawa pulang 10 sesuai dengan jatah pembagian, tapi dia juga sudah selesai membayar zakat fitrah. Baik, hal tadi kemudian harus menjadi perhatian juga ya Pak, ketika akan menaikkan zakat Anda, Sudara. Saya kemudian, kita nanti akan lanjutkan kembali, Sudara, bagaimana kemudian manfaat yang bisa diterima oleh masyarakat ketika menyalurkan zakat Anda di BASNAS. Kami akan lanjutkan usai jeda berikut ini. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh, dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan, Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa, Rosie. Saya, Budiman Tanurjo, menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas. Mencermati Indonesia dengan bijak dari kacang mata kebangsaan, kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis, dan taktis yang mampu menyelesaikan problem negeri ini. Satu meja de forum, live di Kompas TV. Kompas TV, Rumah Pemilu Terima kasih Anda masih bersama kami, Sudara, dalam Sapa Social di Kompas TV Independen Terpercaya. Kita kembali membahas terkait dengan sakat fitrah bersama dengan BASNAS. Kami akan, di segmen ini kami terlebih dahulu ke Pak Jurlan. Pak Jurlan bisa dijelaskan juga, Pak, bagaimana kemudian proses pendistribusian sakat kepada masyarakat penerima manfaat setelah kemudian sakat fitrah dari masyarakat Kota Makassar terkumpul. Ya, jadi terkait dengan pendistribusian khusus sakat fitrah ini, jadi saat ini kita sebetulnya lagi sibuk-sibuknya ini teman-teman di kantor maupun di masjid-masjid. Jadi ada dua sistem yang kita lakukan. Jadi BASNAS ini kan punya upeset-upeset di masjid-masjid yang ada 700-an yang sudah terbentuk. Mereka inilah yang sekarang lagi sibuk menerima dan menyalurkan. Mereka sudah tahu di mana porsinya, di mana asnab yang mereka salurkan, langsung kepada yang bersangkutan. Nah, kalau kita juga di BASNAS langsung ini, kita juga akan menerima sakat fitrah baik berupa beras maupun uang tunai. Nah, ini juga sampai sekarang teman-teman lagi sibuk juga. Sementara ini juga kita lagi berlangsung pendistribusiannya, itu juga langsung. Ada yang kita datangi, misalnya dari panti asuhan, mereka-mereka yang sudah tidak bisa lagi berjalan ke kantor, itu kita datangi. Kemudian ada juga yang kita undang. Nah, yang kita undang ini ada dari disabel, kemudian dari mu'alab, kemudian ada juga yang kemarin, yang sebetulnya sudah terlebih dahulu kita serahkan, itu para petugas kebersihan kota, para penggali kuburan, dan para garimin juga ada yang kita serahkan begitu. Baik, untuk BASNAS sendiri, indikator penentuan dan juga data-data penerima sakat fitrah ini, bagaimana mengidentifikasinya? Ya, jadi semuanya ini memang sudah ada, kita sudah punya daftar nama setiap tahun, kemudian juga jadi by name, by address. Ada juga yang karena memang sudah lembaga seperti tadi, panti asuhan, kemudian para lanjut usia, itu sudah ada komunitas-komunitasnya. Ada misalnya dari kelompok divabel, itu juga sudah ada alamat dan namanya sudah ada dari komunitasnya. Kemudian juga yang kampung-kampung yang kita langsung tuji itu, itu juga sudah ada datanya sebelumnya. Jadi sisa kita distribusikan ke sana yang mana kita dahulukan. Nah, kalau yang kita undang itu, itu memang juga mereka yang sudah ada datanya juga dari sebelumnya. Jadi setiap tahun itu kita sisa, kalau misalnya ada yang mau ditambahkan, ada informasi yang masuk permohonannya, itu kita cek dulu. Baru kita cross-cek apakah sudah betul orangnya, baru kita kirim ke sana. Baik, jadi begitu detail ya Pak untuk pendistribusiannya. Saya kemudian ke Pak Ashar. Pak Ashar, saat ini, tahun ini, berapa kemudian nilai dan juga nominal sakat fitrah yang disalurkan oleh masyarakat? Ya, berdasarkan rapat penentuan sakat fitrah di kantor Kemenak, itu dihadiri semua unsur. Jadi MUI, Dewan Masjid, Imim, Endu, Muhammadiyah, Pemkot, Perindustrian, Kodim, Pores, punya semua stakeholder. Kita memutuskan untuk beras kelas 1, kalau untuk berasnya semua sama, 4 liter. Kalau diuangkan untuk kelas 1 itu 54 ribu, untuk kelas 2 46 ribu per orang, kelas 3 42 ribu dan kelas 4 38 ribu. Saya lihat pantau di masjid-masjid, kemudian yang datang ke, yang transfer ke Basnas, itu umumnya memilih kelas 1. Jadi rata-rata 54 ribu, karena memang sekarang beras lagi naik. Ya, tapi Alhamdulillah di minggu terakhir ini agak turun harga-harga beras. Ya, mudah-mudahan terus turun. Jadi harganya itu rata-rata yang bayar itu 50 sampai 54 ribu. Karena harga beras sakapitra itu menyesuaikan dengan beras yang kita konsumsi. Jadi kalau selama ini dia makan beras kristal, maka sakapitranya senilai dengan 4 liter beras kristal. Tidak boleh beras kristal dia makan atau beras premium dia makan baru bayarnya beras dolok atau beras miskin, itu tidak boleh. Karena pemilik restoran saja marah kalau lain dimakan, lain dibayar. Nah, ini ceritanya kalau dia makan beras mahal yang dia konsumsi, misalnya beras merah yang 15 ribu atau 20 ribu. Maka dia harus 80 ribu, sesuai dengan harga beras. Terkait dengan penyaluran sakat, saya ke Pak Jorlan. Pak Jorlan, kapan kemudian batas waktu bagi Basnas menerima sakat fitrah dari masyarakat? Iya, jadi kita ini sebetulnya memang sudah siap untuk 24 jam. Sampai, sebetulnya kan batasnya ini, orang wajib sakit ini kan sampai sebelum khutbah dibaca. Nah, kita punya sebetulnya UPST kita ini kan sudah mengatur. Jadi, insya Allah sampai malam lebaran itu mereka yang UPST-UPST ini masih menerima. Nah, dan kita juga sebetulnya masih ada teman-teman yang stand by di kantor, karena memang ada yang langsung datang bawa ke kantor sakatnya. Nah, itu juga kita secara bertahap sudah mulai kemarin, kita ini sudah salurkan. Kita sudah tahu yang mana yang lebih dahulu kita jadikan sasaran utama, kemudian yang mana pada detik-detik karir itu yang mungkin jaraknya tidak terlalu jauh lagi dan sudah tahu bahwa di situ apa sih ada orangnya. Baik, selesai mendistribusikan itu memang sebelum lebaran ya, sebelum mau khutbah memang harus. Untuk timnya sendiri yang bekerja di lapangan seperti apa, Pak? Ya, jadi kalau kita di kantor itu memang ada kita punya staff bergantian secara sip, tapi kalau yang sebetulnya yang paling banyak ini kan di mesjid-mesjid. Kita punya kan ada memang perpencantangan dari bahasa ini kan di mesjid-mesjid itu ada UPST-mesjid. Nah, mereka ini juga memang sudah bertugas sesuai dengan aturannya dan sudah mengasai juga dia punya kapan waktunya dan bisa kita selesaikan tugasnya. Mereka sudah tahu. Jadi, UPST-mesjid ini kan di mesjid-mesjid sudah ada dari awal sampai malam terakhir itu. Dan begitu juga, kalau misalnya malam terakhir sudah tidak bisa lagi kita terima, itu mereka sudah siap untuk menyalurkan dan semuanya tahu sasarannya. Baik, jadi tim yang bekerja pun juga punya batas waktu begitu ya. Jadi, masyid-mesjid yang disalurkan oleh masyarakat ini bisa sampai kepada penerima sebelum tenggat waktunya. Tapi umumnya itu malam lebaran sudah selesai juga karena mereka lagi persiapan lagi untuk hari salat itu. Baik, kita harus jeda terlebih dahulu dan bagaimana kemudian cara masyarakat yang ingin bernaikkan sakatnya di Bastas, kita akan bahas usai jeda berikut ini. Terima kasih. Setiap Rabu, pukul setengah sebelas malam di Kompas TV Saudara masa buruk demo di depan gedung DPR RI Jakarta Pusat. Dan kebakaran depo Pertamina Pelumpang Koja Jakarta Utara. Informasinya apis. Ketahui peristiwa teraktual yang terjadi di seluruh penjuru tanah air. Dan saudara berikutnya kita akan pantau kondisi arus lalu lintas. Mari kita melihat CCTV di kawasan JPO Kuningan Jakarta Selatan. Ikuti selengkapnya Indonesia Update Senin sampai Jumaat pukul 3 sore. Live di Kompas TV. Kompas TV Rumah Pemilu Terima kasih Anda kembali menyaksikan salpa sosial saudara di Kompas TV independen terpercaya. Kita akan bahas kembali terkait dengan bagaimana penyaluran sakat fitra di Basna saya ke Pak Asar. Pak Asar bisa dijelaskan kepada pemirsa di rumah yang ingin menyalurkan sakat fitranya di Basna sebelum Hari Raya. Idul Fitri bisa dijelaskan Pak. Jadi pertama kami sampaikan bahwa batas pembayaran zakat fitra itu sebelum khatib turun dari mimbar. Tapi mestinya sebelum khatib naik. Karena kalau sudah khatib di atas mimbar kan semua pada duduk. Jadi sebelum khatib naik mimbar. Makanya bisa dibayar lebih awal. Nah bagi yang mau membayar pertama kita persilahkan ke masjid-masjid terdekat yang resmi. Kan di masjid ini ada dua. Ada amil, ada panitia. Amil itu adalah yang dieskakan oleh Basnas. Ada spanduk Basnas di situ itu amil. Kalau yang tidak dieskakan oleh Basnas tapi dieskakan oleh pengurus itu namanya panitia. Bedanya kalau amil dia berhak atas dana atas zakat yang terkumpul seperdelapan. Kalau panitia tidak boleh. Jadi panitia jangan ambil sedikit pun dari zakat kan itu memakan harta dengan cara batil. Kalau panitia operasionalnya itu dari khas masjid. Kalau amil itu dari zakat seperdelapan. Yang kedua kalau tidak sempat ke masjid boleh transfer ke rekening Basnas. Tinggal diisi keterangan. Jadi kami menyiapkan satu rekening di Bank Syariah Indonesia BSI. Nomor 112 116 1124. Jadi 112 116 1124 atas nama Basnas Kota Makassar. Kami juga sudah mewanti-wanti seluruh amil. Kalau yang panitia akan di luar jangkauan. Tapi amil yang dieskakan resmi oleh Basnas di kurang lebih 700 ya Pak Joran. Dari 1400 masjid itu sudah ada 700an yang resmi sebagai amil. Untuk membuka keran seluas-luasnya bagi masyarakat yang mau bayar zakat pitrah. Jadi jangan sampai ada yang datang malam hari. Malam takbiran. Terus amilnya bilang maaf. Kita sudah tutup. Sudah dibagi semua. Padahal meskipun sudah dibagi semua. Ada orang datang bayar zakat pitrah. Terima saja. Baru panggil orang miskin yang dikat masjid. Sudah mendapat. Dua bol lagi. Makanya kasih tahu orang miskin yang tinggal dekat masjid. Jangan tidur malam ini. Kalau ada yang dawatan bawah zakat pitrah langsung kau terima. Karena yang penting sampai ke orang miskin. Jadi tidak ada alasan untuk menolak. Jadi langsung. Kalau tidak ada lagi orang miskin yang jauh. Ada marbot masjid. Jadi kasih kesempatan orang untuk menyalurkan zakat pitrahnya. Untuk rukunnya sendiri Ustaz seperti apa? Jadi niat membayar zakat. Kemudian diterima oleh yang orang miskin atau mustahik. Kalau ada ijab kabulnya itu, itu adat. Tapi tidak mesti saya serahkan. Saya terima. Ijab kabul itu cuma nikah dan jual beli. Tapi kalau yang bayar zakat sudah berniat. Yang menerima juga sudah sampai di tangannya. Itu otomatis zakat nasah. Doa itu adalah sunat. Sangat dianjurkan. Tapi kalau tidak tahu berdoa, tidak apa-apa. Cukup dia bilang, terima kasih puang. Murah reskita itu sudah doa. Kalau menyebutkan nama lengkap satu keluarga itu. Itu jauh lebih bagus. Jauh lebih bagus. Silahkan. Baik. Kadang di masyarakat juga ada yang memilih untuk menyalurkan zakatnya kepada keluarga. Itu hukumnya seperti apa? Keterangan para ulama, kalau di satu tempat itu ada amil, amil itu orang yang mengurus zakat dan di-eskakan oleh pemerintah. Jadi kalau masjid di-eskakan oleh Basnas. Kalau ada amil, maka afdolnya bayar zakatnya ke amil. Tapi kalau tidak ada amil, hanya panitia, afdolnya langsung. Tapi kan di Makassar tidak ada lagi alasan tidak ada amil. Kalau masjid itu panitia, berarti ke Basnas. Jadi afdolnya ke amil. Terkait dengan amil dan juga petugas masjid di masjid-masjid di kota Makassar. Apakah semua masjid di kota Makassar ada amilnya dan penyaluran zakatnya juga ada di semua masjid? Atau seperti apa Pak Jurlan? Jadi itulah tadi sudah disampaikan Pak Ketua. Bahwa masjid di Makassar ini kan kurang lebih 1.300 masjid. Itu yang kita sudah ada SK-nya, UPSED. UPSED ini kan perpanjang tangan dari Basnas. Itu sudah sekitar 700 masjid. Nah inilah yang disebut amil. Ini sebetulnya amil. Sebetulnya keuntungannya ini, kelebihannya kalau kita menyetor sakat ke amil, dia sudah tahu siapa di lapang asnab itu. Tidak salah. Kalau misalnya kita sering sendiri, seluruh kan mungkin hanya pakir miskin. Tidak ada yang mu'alab, Garimi, Ibnu Sabil, Pisabil kan banyak itu. Yang anak sekolah kan juga bisa, yang kos-kosan itu kan bisa dapat itu. Dia masuk di Pisabilillah. Nah kemudian itu tadi, kalau amil, ya memang perintahnya dalam waktu itu supaya dia didoakan. Doakan orang yang menyerahkan. Jadi ya sempurnalah dibanding kalau kita menyerahkan sendiri-sendiri begitu. Baik, jika kemudian Pak Jurlan ada masyarakat yang merasa bahwa tetangganya ini perlu untuk menerima sakat fitra tapi tidak terdatah di Basnas. Apakah bisa mengajukan atau seperti apa? Ya, sebetulnya bisa dia, ini kan kalau sakit fitra kan agak kasih waktu misalnya bisa saja dia langsung. Tapi kalau misalnya masih bisa dan bisa disampaikan ke Basnas, ya bisa juga disampaikan. Nanti kita akan langsung ke situ juga, ke mana yang disebutkan. Baik, untuk sakat harta sendiri bagi masyarakat kota Makassar yang ingin menyeluruhkan di Basnas itu seperti apa? Ya, kalau kita di Basnas itu sendiri memang ada namanya, kita punya bidang satu itu, dia memang penghimpun dan ini kita sudah jalan terus ya. Karena kalau kita bicara sakat harta kan bicara tentang hal dan isap, ya harus setahun. Nah, kebanyakan juga kita punya masyarakat, dia tunggu di bulan suci Ramadan ini supaya berkahnya ini. Nah, kalau kita di Makassar ini, terbuka saja kita sampaikan, ada sakat harta itu baru dua yang kita kelola. Yang pertama dari ASN-nya wali kota, jadi sungguh luar biasa kita punya ASN di kota Makassar ini, sudah 90 persen yang menyerahkan secara ikhlas ke Basnas untuk dikelola. Itu yang pertama. Dan jumlahnya juga cukup besar. Ya, sekarang sudah hampir 400 juta per bulan. Kemudian ada dari UPST-UPST ini yang sekarang bekerja. Nah, ini juga yang nanti dilaporkan langsung ke Basnas. Jadi, kalau kita menyebut-nyebut di Makassar ini ada sekitar misalnya 10 miliar, itu semuanya dari sebagian besar dari ASN kota Makassar yang memang sistemnya sudah menggunakan aplikasi viral itu. Secara otomatis mereka tunaikan. Jadi, bukan sekitarnya terpotong karena mereka sudah ilas untuk diserahkan ke Basnas. Kemudian selain itu ada juga sekarang ada Pores Pelabuang ini yang juga cukup besar. Dia punya sakat harta, sakat pendapatan yang diserahkan ke Basnas. Ada BUMN. Ya, Alhamdulillah semua mereka ini memang sudah rutin setiap bulan diserahkan ke Basnas. Baik. Jadi, sistem untuk sakat harta ini memang sudah sangat bagus begitu ya Pak? Kalau untuk masyarakat umum, artinya orang-orang musaki yang memang wajib sakat itu kadang-kadang juga ada yang lewat transfer, ada juga yang langsung ke kantor ya. Dan sekarang ini juga ada yang menyerahkan. Dan mereka rupanya sekarang ini makin tahun, makin bertambah banyak. Baik. Saya kemudian ke Pak Ashar. Pak, bagi umat muslim yang menunaikan sakatnya di bulan Ramadan, kebaikan dan juga keberkahan seperti apa yang kemudian didapatkan oleh umat muslim dan juga bisa diberikan himbawan Pak sebagai closing statement? Jadi, menyambung yang disampaikan Pak Wakadua bahwa sakat harta bagi bapak-bapak, ibu-ibu mulai sekarang karena masih ada waktu ini berkah, kejar berkahnya Ramadan, ya syukur-syukur bersama Lele Tulkadar, cek saldonya. Kalau saldonya di atas nisab, maka keluarkan 2,5% kalau sudah cukup satu tahun. Nisabnya ada dua pilihan kalau tabungan. Ada nisab emas, yaitu 85 gram. Kalau hari ini emas itu 1 juta per gram, maka 85 juta ke atas, keluar zakatnya 2,5% kalau sudah satu tahun. Tapi kalau mau lebih berkah, jangan pakai nisab emas, pakai nisab pera. Nisab pera itu 595 gram, harga pera hari ini 13.900, berarti kalau punya tabungan 8.270.000, ini kan saya sudah kalkulator duluan. Kalau sudah punya tabungan 8,3, itu mestinya sudah bayar zakat kalau nisabnya pera. Kalau ditanya mana yang lebih afdol nisab emas atau pera, afdol pera karena kemaslahatan umat lebih cepat orang miskin dapat. Itu kata guruta Prof. Dr. K. Farid Wajidi. Jadi dia bilang kenapa orang sekarang cenderung hanya emas-emas padahal ada dua pilihan nisab. Emas tinggi baru keluar zakatnya pera, yang penting sudah 10 juta itu sudah keluar. Kemudian zakat itu gunanya cuma ada-ada tiga kegunaan besar. Yang pertama tutoh hiruhum, mensucikan orang yang berzakat. Yang kedua waktu zakihim menumbuhkan harta. Jadi kapan dia sudah rajin bayar zakat, bisnisnya pasti tumbuh. Karirnya pasti bagus. Yang ketiga, setelah didoakan oleh amil karena perintahnya Allah, وَصَلِّ عَلَيْهِمْ دُعَانْ لَا مَرَيْكَ إِنَّا صَلَاتَكَ سَقَنُوا لَهُمْ Doanya para amil itu menenangkan para muzaki. Jadi orang yang bayar zakatnya di amil, jaminan Allah bukan jaminan amil. Amil cuma berdoa sesuai perintah Allah. Allah yang jamin bahwa dia akan tenang. Jadi kalau selama ini suaminya suka marah-marah, dia tenang. Berubah, istrinya suka perintah-perintah suaminya, dia bisa sakina. Begitu juga anak-anak. Itu berkahnya zakat. Baik, itu dia tadi keutamaan bersakat, keberkahan bagi umat muslim yang bersakat. Terima kasih banyak Pak Ashar, Ketua Basna Semakassar. Dan sebelumnya juga ada Pak Jurlan, Wakil Ketua Basna Semakassar. Sudah berbagi informasi yang sangat berharga bagi kita. Dan juga untuk Anda pemirsa di rumah. Terima kasih sudah menyaksikan Sapa Sulsel. Saya Wafik Asisa, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Sepamit, selamat beraktifitas dan sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton!